Anyways, let's start our activity this evening by praying together. Pray, begin. Over, thank you. Oke, kita lanjutkan materi structure kita, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter ketiga, yang mana di chapter ketiga ini nanti kita akan membahas kelas kata baru, maaf, maksud saya kelas kata yang sudah kita bahas sebelumnya ya, yaitu kata kerja atau verb, teman-teman. Tapi sebelumnya kita review dulu materi sebelum-sebelumnya supaya nanti teman-teman bisa menemukan sambungannya seperti itu. Jadi di hari pertama kita sudah belajar tentang kalimat atau sentence yang mana dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris itu sama, teman-teman. Kalimat itu urutannya subjek dulu dan predikat. Nah, subjek, mohon maaf, teman-teman. I think there's something wrong with my PPT. Wait. Sebentar ya. Saya edit sedikit. Oke lah, nggak apa-apa ya, teman-teman. Kita jalan dulu dengan PPT yang ini. Saya ubah ke yang sesi sore dulu. Oke, let's continue. Oke, jadi kalimat itu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama ya, teman-teman. Jadi harus ada subjek sama predikat. Urutannya juga sama, subjek dulu baru predikat. Nah, subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun. Kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan dalam bahasa Inggris, predikat itu wajib dibuat dari kata kerja. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati dengan kata kerja dalam bahasa Inggris ya, teman-teman. Oke, tes-tes. Teman-teman, suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa, misalnya. Oh ya, tadi, sorry, maaf. Ada kendala di connection. Sebentar ya, saya sedikit. Mohon maaf, guys. Karena ini tadi hujannya dres banget. Dan sesi sore juga sama. Tadi keluar masuk. Oke, now clear? Oke, jadi saya ulangi lagi. Predikat dalam bahasa Inggris itu dibuatnya dari kata kerja. Tapi hati-hati dengan kata kerja di dalam bahasa Inggris. Karena bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris itu banyak, teman-teman. Dan tidak semua kata kerja itu bisa jadi predikat. Atau bisa dibilang seperti ini. Kata kerja itu ada yang fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Ada juga beberapa kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat. Nah, kata kerja apa saja yang tugasnya jadi predikat di dalam kalimat? Yaitu verb 1 atau verb SIS. Kemudian verb 2 dan auxiliary verb. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat antara lain. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Verb Ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Dan juga tu verb 1. Jadi, ini materi kita hari pertama. Yang perlu teman-teman kuasanya adalah membedakan. Yang mana verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb. Dan juga yang mana verb 3, verb Ing sama, verb 1. Karena yang satu predikat, yang satu bukan. Seperti itu. Nah, tapi subjek predikat di dalam kalimat itu boleh sebenarnya lebih dari satu, teman-teman. Misalnya kalau ada dua subjek, dua predikat seperti ini. Misalnya ya, teman-teman. Itu enggak masalah. Tapi ada syaratnya, kita nanti akan membutuhkan yang namanya conjunction atau kata hubung. Nah, kata hubung sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang tergolong ke dalam conjunction fanboys. Ada juga yang selain fanboys. Nah, fanboys sendiri cuma singkatan dari for and nor but or yet so. Konjunction selain for and nor but or yet so itu miliknya conjunction selain fanboys. Ada banyak banget, teman-teman, conjunction yang selain fanboys. Nah, sekarang kenapa fanboys itu kan juga conjunction? Selain fanboys itu ada juga yang conjunction. Tapi kenapa mereka dibedakan? Kenapa fanboys itu dipisahkan dari conjunction yang lain? Nah, karena ada penggunaan yang berbeda, teman-teman. Pemakaian yang berbeda di dalam kalimat antara fanboys dan conjunction selain fanboys. Nah, perbedaan pertama, conjunction fanboys itu tempatnya selalu di tengah atau tidak boleh pindah ke depan. Sedangkan conjunction selain fanboys itu boleh di tengah, boleh juga pindah di depan. Seperti itu. Nah, kemudian bentuknya nanti, itu kalau misalkan pakai fanboys cuma satu ya, kalau dia menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat, yaitu subjek predikat, koma fanboys, subjek predikat. Sedangkan conjunction selain fanboys, karena tempatnya boleh pindah-pindah, nanti ada kemungkinan kurang lebih tiga ini. Yang pertama, subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Perbedaan terakhir adalah conjunction fanboys itu tidak selalu menandakan kalau kalimatnya harus ada dua subjek, dua predikat. Kadang dia hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, atau lebih lah, dua atau lebih bagian kalimat yang sama. Atau kita kemarin nyebutnya parallel structure. Jadi menghubungkan yang sama, misalnya objek dengan objek, predikat dengan predikat, keterangan dengan keterangan, kata sifat dengan kata sifat, dan seterusnya. Sedangkan conjunction yang selain fanboys hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, seperti itu. Nah, sekarang ke contoh penerapannya di soal. Caranya sebenarnya sama, teman-teman. Urutannya adalah dicari predikatnya dulu. Di situ ada freezes sebagai predikat, subjeknya water. Nah, kalau teman-teman lihat, di sebelum kata water itu ada conjunction when. Kalau ada satu conjunction, maka kita membutuhkan dua subjek, dua predikat. Kita sudah nemu satu. Cari lagi satu subjek, satu predikat. Nah, setelah koma itu ada pop scs, teman-teman. Itu predikat ya, karena pop scs hanya bisa jadi predikat. Tapi belum ada subjeknya. Nah, berarti tugas di sini, tugas kita di sini adalah mencarikan subjeknya. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Yang it, ya. Satu-satunya yang bisa jadi subjek. Dan nanti kalau diartikan, ketika air itu membeku di dalam retakan batuan-batuan, air tersebut atau air yang membeku tadi itu mengembang. Yang menyebabkan batuannya terbelah. Mungkin kalau teman-teman pernah naruh gelas kaca di freezer itu ya. Biasanya gelasnya pecah, teman-teman. Seperti itu. Karena dia mengembang gitu ya. Oke, lanjut lagi ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada are, subjeknya adalah all territories. Ada conjunction when, predikatnya are, subjeknya they. Kemudian ada predikat lagi yaitu are cultivated. Subjeknya adalah some species. Nah, berarti nanti kita hanya memiliki satu conjunction, tapi subjek predikatnya ada tiga. Nah, kalau subjek predikatnya ada tiga, harusnya conjunctionnya ada dua. Nah, berarti di sini kita butuh satu conjunction lagi. Ada yang tahu jawabannya yang mana? Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alpha ya. Jadi, satu-satunya conjunction saja di dalam pilihan ganda itu hanya yang alpha. Nah, nanti kalau diartikan, meskipun semua pohon ceri itu sangat atraktif atau sangat menarik gitu ya. Ketika mereka di musim mekar, beberapa jenisnya dengan buah inferiornya itu dibudidayakan, khususnya untuk diambil bunga-bunganya. Seperti itu. Bravo salah karena ada predikat lagi, nanti jadi predikatnya ada empat. Seperti itu. Dan nggak ada conjunction. Bravo nggak bisa. Charlie ada subjek predikat lagi, nanti subjek predikatnya jadi empat. Sedangkan conjunction cuma satu, nggak bisa. Kalau yang delta ada predikat lagi, kita nggak butuh predikat lagi, hanya butuh conjunction. Seperti itu. Mister, mau tanya conjunction ini selalu satu kata ya? Nah, sebelumnya saya mau, mungkin saya mau lempar ke teman-teman ini. Ada yang tahu nggak teman-teman? Atau mungkin kemarin ada yang di contoh longman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman ini. Apakah conjunction itu harus cuma satu kata? Atau ada conjunction yang agak panjang? Maksudnya no, miss? Ada yang agak panjang. Betul. Contohnya ada even though. Ada even though itu. Yang dikasih contoh. Even sama though. Ada juga kemarin di kamus itu yang kita mencari kata except. Ada, apa sih kemarin itu? Except that. Nah, itu kan belakangnya conjunction. Itu dianggap jadi satu sebagai conjunction. Nah, tapi kalau misalkan except for itu dianggap sebagai preposition. Nah, misalkan ada not only. Not only itu tapi nggak bisa berdiri sendiri ya. Harus ada gandengannya nanti but also. Nah, itu disebut korelatif conjunction. Jadi seperti itu, miss. Jadi, conjunction itu. Hello. Cek-cek. Teman-teman, suara saya bisa terdengar lagi. Oke. Halo, tes-tes. Sudah ya. I'm sorry guys. There's some problem with my connection. Oke, sudah saya ganti ke koneksi HP. Semoga lebih baik ya. Nah, apa tadi? Jadi, intinya jawabannya adalah tidak selalu miss. Jadi, ada juga conjunction yang dibentuk dari lebih dari satu kata. Contohnya in which. Contohnya even though. Contohnya adalah apalagi misalnya of which misalnya. Dan seterusnya. Menjawab ya, miss. Jadi, tidak selalu satu kata. Jawabannya seperti itu. Ada yang satu kata, ada yang lebih dari satu kata. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi atau cukup? Maaf, mister. Iya, mister. Silahkan. PPT-nya sepertinya berbeda dengan yang di-draft ya. Jadi, ada tambahan-tambahan slide gitu. Seperti yang keterangan tentang conjunction. Perbedaannya fanbase dan non-fanbase tadi sebelum ini. Oke. Nah, mohon maaf teman-teman. Untuk yang di Google Drive, mungkin kalau PPT-nya agak yang lama ya. Tapi mungkin kalau teman-teman misalkan ingin mencatat atau mempelajari lagi, bisa lewat video seperti itu. Karena memang setiap periode, itu saya usahakan untuk memperbaiki PPT-nya. Karena PPT-nya itu, makanya tadi saya lupa. Kayaknya belum bisa saya save yang tadi, teman-teman. Yang sebelumnya, teman-teman. Tapi nanti saya ganti untuk pilihan ABCD-nya. Maksudnya yang kita latihan. Jadi, kalau di Google Drive, memang PPT-nya kadang agak berbeda. Tapi itu tidak apa-apa. Karena saya memberikan Anda dengan apa itu? The recordings. Nanti teman-teman bisa belajar juga dari rekaman. Seperti itu, mister. Mungkin PPT-nya yang baru bisa di-share setelah selesai gitu nanti. Oke, boleh deh. Nanti saya share juga. Terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan. Aman ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ke nomor tiga. Caranya sama. Cari predikat dulu. Di situ ada R, teman-teman. Subjeknya hot springs. Kemudian ada conjunction although. Nah, tapi setelahnya itu kan harusnya ada subjek predikat lagi. Tapi nggak ada. Nah, berarti cari di pilihan ganda yang subjek dan predikat lagi. Nah, jawabannya kira-kira yang mana? Delta. Ya, yang delta. That's right. Di situ ada subjek Z. Predikatnya adalah ocher. Nice. Nanti kalau diartikan, apa namanya? Mata air panas atau sumber air panas maksud saya. Sumber air panas adalah salah satu dari fitur-fitur yang paling menandakan. Atau fitur-fitur dari area yang paling, apa ya, yang fitur-fitur khusus gitu ya. Yang paling banyak dari area-area yang barusan terjadi aktivitas vulkaniknya. Atau aktivitas gunung berapinya. Meskipun air mat, maksud saya sumber air panas tadi, mohon maaf teman-teman. Itu juga ada di area-area lain tapi tidak terlalu banyak atau kurang banyak seperti itu. Also, bentuk kalimat apa Mr. Pina itu bisa dicek di kamus. Kita cek di kamus ya. Also itu kita biar apa ya teman-teman bisa. Nanti kalau misalkan menemukan ada kebingungan, misalkan kata itu kelas katanya apa, teman-teman lihatnya di kamus. Jadi also itu kelas katanya cuma satu yaitu dia adalah adverb atau keterangan. Nah keterangan itu bisa nyempil-nyempil di kalimat, nggak masalah teman-teman. Nah kita akan belajari adverb di hari ketujuh. Seperti itu. Nah ini sinonimnya ya, sama kayak as well itu juga adverb, to itu juga adverb. Gimana mis, dapat? Sama kayak always. Always itu juga keterangan. I always love you misalnya. Itu boleh. Kalau boleh tahu, conjunction ini di longman skill keberapa ya? Kalau di longman, kalau nggak salah mulai skill berapa ya? Enam kalau nggak salah, Mr. Enam atau Tujuh. Saya lupa, karena sudah lama banget. Saya nggak pakai sebentar atau nanti saya carikan. Atau nanti boleh WA aja ya, Mr. ya. Karena saya, seperti yang saya sampaikan kemarin teman-teman, saya nggak pakai buku, saya nggak pakai modul, udah lama. Tapi sebenarnya sama aja. Intinya yang saya sampaikan sama cuma saya rapikan. Seperti itu. Nanti Jafri aja, supaya nanti saya carikan. Seperti itu, Mr. Oke, lanjut ya, teman-teman. Sudah ada cuma nggak, normal conjunction. Kayaknya berbeda. Oke, kita lanjut ke nomor 4, teman-teman. Caranya sama cari predikat. Di situ ada is, subjeknya hanya home. Kemudian di situ ada N, yang sebelumnya ada dua koma. Nah, kalau N sebelumnya cuma satu koma, berarti N itu sebagai conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi kalau N itu ada lebih dari satu seperti ini, berarti dia menghubungkan bagian kalimat yang sama. Kita lihat sebelumnya N ada apa aja. Sebelumnya N ada doctor. Artinya dokter. Atau dokter gitu ya maksud saya. Choreographer. Itu choreographer. Ini semuanya dua kata benda manusia. Maka setelahnya N ini juga harus kata benda manusia. Cari ABCD yang kata benda manusia. Ya, that's right. Jawabannya delta, yaitu dance teacher. Nanti kalau diartikan, hanya home, ini nama orang ya, teman-teman, merupakan seorang dokter, choreographer, dan guru tari seperti itu. Oke, dapat ya. Lanjut ke contoh terakhir, yaitu nomor 5. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada contains. Artinya memiliki ya, sama kayak has, sama kayak possess. Subjeknya adalah American Sign Language. Kemudian ada predikat lagi, yaitu is used. Tapi sebelumnya nggak ada subjek. Dan juga tidak ada conjunction yang nantinya akan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi, teman-teman, kalau kita lihat pilihan ganda itu nggak ada. Yang conjunction, subject itu nggak ada. Semuanya cuma satu kata. Nah, kebetulan ada juga dari keluarganya conjunction yang menghubungkan dua paralel, atau dua bagian kalimat yang sama. Nah, di sini kan menghubungkan dua predikat, yaitu contains sama is used. Ya kan? Nah, berarti dihubungkannya sama conjunction fanboys. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau diartikan, bahasa isyaratnya Amerika, atau kalau sebenarnya hurufnya besar-besar seperti ini, ini nama tidak perlu di-translate, teman-teman. Jadi, American Sign Language memiliki lebih dari 4.000 isyarat, dan dipakai oleh lebih dari setengah juta orang. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi sedikit, atau review sedikit ya, maksud saya, dari materi sebelumnya, teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, sebelum kita lanjut ke materi kata kerja, atau, eh maaf teman-teman, atau verb. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Aman ya, berarti. Baik, kita lanjut kalau gitu, teman-teman. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai kata kerja. Sebenarnya kata kerja sudah kita bahas sedikit ya, di hari pertama, tapi kata kerja itu bukan sekedar predikat atau bukan, teman-teman. Kan hari pertama kita sudah belajar tuh, kata kerja itu ada yang bisa jadi predikat. Ada yang masih ingat nih, sebelum saya lanjut saya mau ngetes teman-teman nih, ngecek nih, masih ingat apa enggak. Kata kerja apa aja yang bisa menjadi predikat, atau yang fungsinya jadi predikat. Silahkan ditulis di chat. Ya, verb satu, betul. Apa lagi, selain verb satu? Verb dua. Verb one, verb, verb S, E, sama auxiliary verb. Betul, ya. Jadi, verb satu, verb S, E, S, verb dua, and auxiliary, and it's verb like that. Nah, kemudian sekarang kebalikannya. Kata kerja apa aja yang enggak bisa jadi predikat? Verb three, verb ink, two, verb one. That's right, verb ink, verb three, and two, verb one. That's right. Jadi, kata kerja itu ada yang bisa jadi predikat, ada yang tidak. Makanya saya tidak menyebutnya subjek verb, tapi menyebutnya subjek predikat. Karena tidak semua verb bisa jadi predikat. Nah, hari ini kita akan mempelajari, teman-teman. Ya. Apa namanya, lanjutan dari penggunaan kata kerja di dalam kalimat. Nah, kenapa, sir, kok belajar verb lagi? Nah, karena, teman-teman, dalam bahasa Inggris, verb dua itu enggak boleh gandeng auxiliary. Ya, maksudnya dia pasti berdiri sendiri. Sama verb S, E, S. Itu enggak boleh dipakaiin auxiliary. Enggak boleh dibantu oleh auxiliary. Alias, dia berdirinya hanya berdiri sendiri. Nah, masalahnya adalah, banyak sekali kata kerja dalam bahasa Inggris itu, verb dua dan verb tiganya itu wujudnya sama. Jadi, mereka mirip. Wujudnya. Kalau di kalimat, itu kita enggak tahu apakah dia verb dua, itu predikat. Apakah dia verb tiga, itu bukan predikat. Nah, maka dari itu kita belajar lagi lebih darah mengenai verb. Caranya menentukan. Kalau ada verb, akhirannya E, D, terutama ya. Nah, itu kan bisa verb dua, bisa verb tiga. Gimana kita bisa tahu kalau itu verb dua atau verb tiga? Nah, jadi langsung saja, without further ado, let's get started, oke? Jadi, kata kerja, teman-teman, kalau kita artikan atau secara makna atau secara arti, jadi harus tahu artinya dulu, intinya gitu ya. Jadi, kata kerja kalau kita artikan, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kata kerja itu ada yang butuh objek. Contohnya kata, apa ya, contohnya kata membutuhkan. Nah, membutuhkan sendiri, itu kita enggak bisa hanya bilang ke orang, misalkan kita ketemu orang tidak dikenal nih. Terus kita bilang, Pak, saya membutuhkan. Nah, pasti orang yang kita ajak omong bingung. Membutuhkan apa? Nah, berarti membutuhkan itu harus dikasih objek setelahnya, harus dilanjutin. Contohnya, Pak, saya membutuhkan ball pen. Pak, saya membutuhkan, misalnya, penggaris. Pak, saya membutuhkan peta, misalnya, dan seterusnya. Jadi, membutuhkan itu butuh objek. Tapi ada juga, teman-teman, kata kerja itu yang tidak membutuhkan objek. Contohnya kata, nah ini yang sering sekali saya pakai contoh, yaitu terjadi. Terjadi itu justru setelahnya jangan dikasih objek, teman-teman. Contoh nih, teman-teman. Hal yang buruk, terjadi dia. Kan enggak enak. Hal yang buruk, terjadi kami. Kan enggak enak, teman-teman. Jadi, terjadi itu enggak perlu dikasih objek. Oke. Yang enak adalah, hal yang buruk terjadi kemarin, misalnya. Nah, kemarin itu bukan objek. Dia adalah keterangan waktu. Berarti terjadi, teman-teman, itu bukan kata kerja yang butuh objek, tapi kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, untuk mengetahui apakah kata kerja itu butuh objek, atau tidak butuh objek, mau enggak mau, harus tahu artinya. Jadi, masalahnya nanti di vokab. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya pengen ngecek di kamus, nanti di kamus itu ada keterangan. Kalau yang butuh objek, kata kerja itu nanti ada keterangannya transitif. Jadi, kalau ketika teman-teman menemukan kata kerja di kamus, kok ada keterangannya transitif, berarti kata kerja itu tergolong ke kata kerja yang setelahnya harus dikasih objek. Nah, kalau kata kerja yang tidak butuh objek, istilahnya di kamus adalah intransitif. Nah, intransitif itu setelahnya kata kerjanya jangan dikasih objek, teman-teman. Jadi, keterangan enggak apa-apa. Titik enggak apa-apa. Jadi, yang enggak boleh dikasih objek saja seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kita harus tahu kata kerja itu butuh objek, ataupun kata kerja itu tidak butuh objek. Nah, sekarang gini, teman-teman. Mungkin untuk contohnya dulu ya, kata kerja yang butuh objek itu contohnya adalah Refract, artinya membiasakan. Emit, artinya mengeluarkan atau memancarkan, seperti itu. Produce, artinya adalah menghasilkan atau memproduksi. Obtain, artinya mendapatkan. Cost, artinya menyebabkan. Dan masih banyak lagi. Ada juga kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya adalah occur, artinya terjadi. Appear, artinya muncul. Fall, artinya jatuh. Search, artinya meningkat. React, artinya berreaksi. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, sekarang, kenapa kita harus tahu kata kerja itu butuh objek dan tidak butuh objek. Nah, teman-teman, kata kerja yang butuh objek itu bisa kita jadikan pasif. Contohnya kata Refract, membiasakan. Itu ada pasifnya, yaitu dibiasakan. Jadi pasif itu di, teman-teman. Atau ter, gitu ya. Emit, itu artinya memancarkan. Itu kita bisa bilang dipancarkan. Atau dikeluarkan, gitu ya. Produce, artinya menghasilkan. Kita juga bisa bilang dihasilkan dari kata produce. Obtain, artinya mendapatkan. Nah, kita bisa berkreasi dengan obtain menjadi dihasilkan. Itu pasifnya. Cost, menyebabkan. Pasifnya adalah disebabkan. Nah, kalau kata kerja yang tidak butuh objek, itu tidak bisa. Jadi, contohnya occur itu terjadi. Kita nggak ada kata diterjadikan itu nggak ada, teman-teman. Misalkan ada teman-teman, Sir, kalau dijadikan gimana? Nah, itu beda. Beda kata kerja. Menjadikan atau membuat, itu beda dengan terjadi, teman-teman. Kalau terjadi nggak sengaja. Sama kayak kita bilang, jatuh sama menjatuhkan itu beda. Jatuh itu fall, menjatuhkan itu drop. Nah, jadi beda kata ya. Kalau appear muncul. Beda dengan memunculkan atau menunjukkan itu beda, teman-teman. Fall itu jatuh. Beda dengan menjatuhkan. Kalau jatuh tidak butuh objek, dia nggak bisa. Kita bilang dijatuh itu nggak bisa. Search itu meningkat. Beda dengan meningkatkan ya. Meningkat sama meningkatkan beda. Seperti itu. React itu bereaksi. Nggak bisa kita bilang direaksi itu nggak bisa. Nggak enak juga didengar. Jadi, seperti itu tadi. Saya ulangi lagi. Kata kerja kalau yang butuh objek, itu bisa aktif, bisa pasif. Kata kerja yang tidak butuh objek, itu hanya bisa aktif alias tidak bisa pasif. Nah, sekarang, bentuk aktif sama pasif di kalimat itu gimana sih? Gimana kita tahu kata kerja itu bentuknya aktif? Bagaimana kata kerja itu bentuknya pasif? Nah, kata kerja yang butuh objek tadi kan bisa aktif, bisa pasif, teman-teman. Anggap aja semua kata kerja yang teman-teman lihat di kalimat, itu semuanya aktif. Saya ulangi lagi. Anggap aja semua kata kerja, bentuknya itu yang teman-teman temui di kalimat itu semuanya aktif. Kecuali, kalau teman-teman menemukan to be diikuti VOP3. Ataupun VOP3 yang berdiri sendiri. Jadi, bentuknya pasif itu cuma dua. Kalau di dalam predikat, pasif itu bentuknya to be diikuti VOP3. Tapi kalau di bukan predikat kan kata kerja juga bisa ada yang tidak bisa jadi predikat. Nah, itu ada yang punya makna pasif juga. Yaitu VOP3 yang berdiri sendiri. Jadi, ini predikat, ini bukan predikat. Tapi dua-duanya pasif. Nah, sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman, itu tidak memiliki bentuk pasifnya. Jadi, dia tidak punya bentuk BVOP3. Jadi, occur itu nggak ada. Be occurred nggak ada. Ya, occur kalau ada ED-nya di belakang dan dia berdiri sendiri, itu bukan VOP3, teman-teman. Tapi dia VOP2. Seperti itu. Nah, jadi, itu tadi ya. Diingat-ingat, kalau kata kerja kalau kita artikan itu butuh objek, dia bisa aktif, bisa pasif. Oke. Nah, kemudian kalau kata kerja yang tidak butuh objek, itu tidak bisa pasif. Nah, dan bentuknya aktif-pasif seperti ini. Ini nggak perlu dihafal, teman-teman. Foto aja. Mungkin sambil mengfoto, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke alasan kenapa kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa dipasifkan selain dari makna. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya. Dan saya rasa sepertinya sudah di foto ya. Atau mungkin sudah di screenshot. Nah, sekarang kita lanjut ke alasan. Kenapa kok si kata kerja yang butuh objek itu bisa aktif, bisa pasif, sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek itu nggak bisa dipasifkan. Nah, alasannya, teman-teman, itu adalah dipembentukan kalimat pasif dari kalimat aktif. Jadi, kita itu bisa menyusun kalimat pasif dari kalimat aktif. Contohnya gini. Saya membutuhkan sebuah, atau misalkan gini. Pak Raden membutuhkan sebuah pisau, misalnya. Nah, nanti kalau dipasifkan, sebuah pisau dibutuhkan oleh Pak Raden. Atau sedang dibutuhkan oleh Pak Raden. Nah, bisa aktif, bisa pasif. Ya kan? Nah, itu maksud saya. Jadi, dari kalimat aktif dibuat dari kalimat pasif. Nah, dalam bahasa Inggris, teman-teman, sebenarnya sama sih dalam bahasa Indonesia. Cara membuat kalimat pasif dari kalimat aktif adalah objeknya nanti, jadi objek dari predikat, itu nanti akan dirubah menjadi subjeknya. Seperti ini. Jadi, dari kalimat, Some trees produce resin in large quantities. Jadi, beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Nah, resin di sini kan fungsinya sebagai objek. Nah, tapi nanti kalau dipasifkan, resin ini jadi subjek, teman-teman. Jadinya, resin is produced by some trees in large quantities. Kalau diartikan, resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Nah, resinnya jadi subjek. Ya kan? Nah, sedangkan, teman-teman, kalau kata kerjanya nggak punya objek, contohnya, saya bercontoh pakai kata fall ya. In 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Ini kalau diartikan, di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, ini nggak bisa dipasifkan, karena nggak ada yang nanti dirubah menjadi subjek, teman-teman. Sedangkan kalimat itu selalu butuh subjek. Nah, itu adalah alasan kenapa kata kerja yang tidak butuh objek, itu tidak bisa dipasifkan. Seperti itu. Dan, teman-teman, kita kembali lagi ke kata kerja yang perlu objek tadi ya. Nah, kata kerja itu kalau dia butuh objek, contohnya seperti ini ya. Kalau sudah dipasifkan, to be verb 3, nanti setelahnya tidak boleh lagi ada objek. Ya, saya ulangi lagi. Kata kerja yang butuh objek, yang awalnya kalau aktif itu ada objeknya, terus dia dipasifkan. Itu setelahnya tidak boleh lagi ada objeknya. Makanya di situ ada kata by, itu preposisi. Sama kayak in. Masih ingat, preposisi itu fungsinya, merubah objeknya menjadi keterangan. Seperti itu. Nah, ini namanya adverb of agent. Keterangan pelaku. Seperti itu, teman-teman. Nah, sebelum ke contoh soal nih, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, sekarang kita ke contoh penerapannya di soal structure TOEFL. Nah, caranya sama. Pertama, kita cari kelengkapan kalimat dulu. Tahap itu teman-teman akan selalu lakukan ketika menemukan soal structure TOEFL seperti ini. Karena yang paling penting di kalimat adalah subjek sama predikat. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih. Di soal ada predikat enggak, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? WES. Ya, betul. Ada kata WES. Di situ adalah predikat ya. Subjeknya itu sebelumnya. Ada nama orang. Leonardo da Vinci. Nah, kemudian ada predikat lagi enggak, teman-teman? Kalau ada yang mana? Selain WES ya. Word? Word yang mana? Enggak ada. Design. Di soal? Design sebelumnya ada. Tuh, mister. Two verb satu tidak bisa jadi predikat. Ya. Jadi, verb ink, verb tiga, dan two verb satu tidak bisa jadi predikat. Jadi, design bukan predikat? Tidak ada, mister. Tidak ada. Oke, berarti di sini subjek predikat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, teman-teman bisa lihat, yang alpha itu ada auxiliary, auxiliary verb. Nah, kalau ada auxiliary verb, fix dia adalah predikat. Nah, berarti yang alpha ini bisa enggak kita masukkan ke sini, teman-teman? Tidak. Tidak bisa ya, karena nanti predikatnya, double, that's right. Jadi, alpha kita hapus. Nah, kalau yang bravo, kira-kira bravo boleh enggak kita masukkan ke titik-titik? Atau mungkin jawaban teman-teman yang mana? Dari pilihan ini, jawaban teman-teman yang mana? Di. Ya, yang delta. Betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Kalau yang bravo itu salahnya karena ada conjunction ya. Kita enggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Materi kita hari kedua. Eh, maaf kok bisa ke situ ya, teman-teman. Di sini ya. Jadi, materi kita hari kedua. Conjunction dibutuhkan hanya ketika subjek predikat muncul lebih dari satu. Kemudian kalau yang Charlie, two, fob satu. Walaupun dia juga tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Tapi dia aktif. Sedangkan, employ itu artinya adalah mempekerjakan. Mempekerjakan itu butuh objek. Kalau kita lihat setelah titik-titik tidak ada objeknya. Jadi, Charlie ini salahnya adalah ketika kita masukkan ke titik-titik sini nanti, employee ini akan kehilangan objeknya. Maksudnya kalimatnya masih salah, masih ada yang hilang. Yaitu objek dari kata kerja employee. Nah, Charlie berarti juga enggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Sekarang pertanyaan saya ke teman-teman. Yang delta ini, dia fob dua atau fob tiga? Fob tiga. Betul, dia adalah fob tiga ya. Karena alasannya adalah dia tidak ada objeknya. Sedangkan dia butuh objek. Kalau ada kata kerja butuh objek, kok enggak ada objeknya? Berarti itu sudah dipasifkan, teman-teman. Nah, pasif itu bentuknya cuma dua. Kalau enggak to be fob tiga, ya fob tiga aja. Nah, ini fob tiga aja yang bukan predikat. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, Leonardo da Vinci adalah salah satu seniman dan insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan benteng-benteng untuk kampanye militer selama hidupnya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Ke contoh soal berikutnya. Caranya sama. Cari predikat dulu, teman-teman. Di situ ada kata use, right? Pasti semua setuju ya. Ya, betul. Use. Subjeknya adalah molecular biologist. Nah, to amplify ini bukan predikat karena ada to-nya. Ya, to fob satu tidak bisa jadi predikat. Oke, jadi itu bukan, teman-teman. Jadi, subjek predikat sudah lengkap. Ya, enggak ada masalah dengan sentencing berarti. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada turunan dari kata kerja study. Nah, kecuali yang delta. Study itu bukan kata kerja. Kalau yang delta, teman-teman. Itu adalah kata benda. Karena ada the-nya. The study artinya penelitian tersebut. Nah, delta sudah pasti salah. Ya, karena kata benda tidak boleh punya objek. Yang boleh punya objek itu kalau enggak kata kerja, ya preposition. Makanya ada istilah object of preposition. Atau objeknya preposisi. Tapi di sini enggak ada. Nah, kita cek ABCD. Kalau yang alpha to study itu adalah bukan predikat. Dan kita memang tidak butuh predikat ya di situ. Dan dia aktif. Ada objeknya. Jadi, kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang bravo, study di sini pertanyaan saya ke teman-teman. Apakah dia verb 2 atau verb 3? Oke, saya ulangi lagi ya, teman-teman. Verb 2. Kalau verb 2 itu aktif atau pasif? Aktif. Aktif ya. Good job. Jadi, aktif nanti artinya ini adalah mempelajari. Nah, mempelajari itu butuh objek enggak, teman-teman? Butuh ya. Betul. Dan ini ada objeknya. Nah, nanti verb 2 kita masukkan ke sini. Verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Dan kalau kita masukkan predikat, nanti ada dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah predikat itu tidak boleh muncul di awal kalimat. Kalau di soal structure to fill. Artinya bravo enggak boleh. Oke. Alasan kedua, di soal sudah ada predikat. Apalagi dia present atau fakta. Nah, malah kita masukkan verb 2. Itu predikat lampau. Jadi, alasan kesalahan yang bravo ini ada dua. Double predikat sama predikat enggak boleh ditempatkan di paling depan. Malah ditaruh di paling depan, seperti itu. Jadi, bravo enggak bisa, teman-teman. Kalau yang charlie itu apa lagi? Di situ verb SIS. Jelas ya, akhirnya S, teman-teman. Nah, verb SIS itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Alasannya berarti sama kayak yang bravo. Kita enggak bisa masukkan yang charlie. Predikatnya nanti double. Dan juga predikat tidak boleh ditaruh di awal kalimat. Kalau di soal structure to fill. Jadi, jawaban satu-satunya yaitu yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca. To study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Kalau diartikan, untuk mempelajari ilmu genetik, para ahli biologi molekular menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA. Maksudnya, untuk kepentingan analisa. Seperti itu. Sementara, mungkin ada contoh lagi. Nah, ternyata masih ada. Berarti kita sama, cari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman, apakah ada predikat di soal? Kalau ada yang mana? Jangan takut salah. Ya, that's right. Ada supports. Itu verb SIS ya. Fungsinya sebagai predikat. Kalau verb SIS itu fungsinya cuma satu di kalimat. Yaitu menjadi predikat. Subjeknya di situ, di depan sendiri ya. Consuming foods. Itu jeren, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru dengar jeren itu apa. Jeren itu adalah verb ING yang fungsinya menjadi kata benda. Jadi, salah satu alasan kenapa verb ING nggak bisa jadi predikat ketika sebelumnya nggak ada auxilernya adalah karena dia adalah kata benda, teman-teman. Kata benda itu nggak bisa jadi predikat. Ya. Nah, jadi di sini ada subjek, sudah ada predikat. Kalau kita lihat di pilihan ganda itu semuanya ada turunan kata kerja. Nah, kita cek satu-satu. Yang alfa itu verb SIS ya, teman-teman. Jelas ya semuanya karena akhirnya S. Boleh nggak kita masukkan ke titik-titik di situ? Nggak. Nggak boleh ya, betul. Berarti alfa salah. Alasannya nggak boleh. Kenapa? Karena nanti predikatnya double. Kita nggak memiliki conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat di soal. Artinya alfa nggak bisa. Nah, kemudian kita lanjut ke yang bravo. Pertanyaan saya ke teman-teman. Nah, di situ kan ada akhiran ED, teman-teman. Verb yang berakhiran dengan ED itu kemungkinan dia verb 2 atau dia verb 3. Pertanyaan saya ke teman-teman. Yang bravo itu verb 2 atau verb 3? Langsung terjawab. Ya, betul. Dia adalah verb 2. Alasannya kenapa, teman-teman? Karena ada objek. That's right. Karena aktif, karena di situ ada objeknya. Apa namanya? Ciri-ciri kata kerja yang butuh objek itu aktif adalah ketika ada objeknya. Ya, that's right. Berarti itu verb 2 ya, bukan verb 3. Nah, verb 2 itu fungsinya jadi predikat. Ya, materi kita hari pertama. Nah, kita tidak butuh predikat. Karena di soal sudah ada. Dan tidak ada conjunction untuk menghubungkan dua predikat. Artinya bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, verb ink itu bukan predikat ya, teman-teman. Yang beri sendiri seperti itu. Dan dia aktif. Ada objeknya. Jadi kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta, ada subject, ada predikat. Tapi nggak ada conjunction-nya. Nanti jadi double subject, double predikat. Jadi Delta nggak bisa, teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Nah, nanti kalau diartikan, mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung lemak sehat, jenis-jenis lemak sehat, mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke latihan soal buat teman-teman, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu. Silahkan, teman-teman. Tidak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya simpulkan sedikit dulu ya. Jadi kata kerja, itu ada yang bisa jadi predikat, ada yang tidak bisa jadi predikat. Yang bisa jadi predikat adalah verb 1, verb SCS, kemudian verb 2, sama auxiliary verb ini yang predikat, teman-teman. Nah, kemudian kata kerja yang tidak bisa jadi predikat adalah verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ING yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga 2 verb 1. Nah, masalahnya verb 2 yang berdiri sendiri, namanya verb 2 pasti berdiri sendiri, teman-teman. Nggak boleh pakai auxiliary ya. Dan juga verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu secara fisik atau secara wujud, visual, itu mereka sama. Banyak yang sama, teman-teman. Contohnya contain ini. Nah, jadi kita harus tahu cara membedakan verb 2 sama verb 3. Gimana cara menentukannya? Kita harus tahu makna dari verb. Apakah verb itu butuh objek atau istilahnya transitif? Ataukah dia tidak butuh objek atau intransitif? Nah, kata kerja yang butuh objek, itu nanti bentuknya ada dua. Bisa aktif, bisa pasif. Sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek, itu hanya bisa aktif. Jadi, contoh nih, kalau teman-teman menemukan kata kerja, misalnya support. Support di situ kan artinya mendukung, dia butuh objek. Nah, kebetulan teman-teman menemukan di soal kata supported. Nah, kita nggak tahu apakah dia verb 2 ataupun verb 3. Sedangkan support sendiri artinya mendukung, dia butuh objek. Nah, otomatis dilihat setelahnya ada objeknya nggak. Kalau ada berarti dia verb 2, kalau nggak ada berarti dia verb 3. Seperti itu, teman-teman. Mr. P, mau tanya penggunaan to itu apa saja ya? Dan kapan dia menjadi kata kerja? Contoh di soal sebelumnya to study bukan termasuk kata kerja. Nah, to itu adalah preposisi. Nah, preposisi itu fungsinya, ada yang masih ingat teman-teman? Preposisi fungsinya apa? Misalnya kata di dalam, di dalam itu preposisi. Nah, fungsinya preposisi, ada yang masih ingat? Nah, menjadikan keterangan. Betul, teman-teman. Jadi, nanti membuat keterangan. Merubah kata benda atau kata ganti setelahnya. Intinya objeknya gitu ya. Menjadi keterangan, teman-teman. Nah, jadi preposisi itu aturannya setelahnya harus ada objeknya. Noun atau pronoun. Kecuali satu preposisi, teman-teman. Yaitu to. Preposisi to itu, dia boleh diikuti verb, dia itu verb 1. Tapi sama saja, to verb 1 itu fungsinya cuma bisa menjadi keterangan. Jadi kalau ditanya, to verb 1 itu fungsinya sebagai apa? Jawabannya adalah keterangan, mister. Sama kayak ada to. To yang tidak diikuti verb 1. Contohnya gini. Saya pergi ke pasar. To itu kan artinya banyak, teman-teman. Salah satunya ke. I want to go to the market. To the market itu adalah keterangan. Boleh dianggap keterangan tempat atau direction. Jadi keterangan arah. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau to verb 1 pertanyaan, sir. Itu keterangan apa ya? Namanya adalah adverb of purpose, teman-teman. Kalau diartikan keterangan tujuan. Memang jarang. Kadang kita mendengar jarang. Kayaknya nggak pernah denger di adverb of purpose. Tapi teman-teman cek aja. Coba di Google. Adverb of purpose. Ada juga adverb of contrast. Ada juga adverb of. Adverb itu banyak, teman-teman. Keterangan itu banyak banget. Nah, kita kadang taunya cuma keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara. Biasanya cuma itu. Tapi sebenarnya ada banyak banget. Jadi kalau ditanya apakah tujuan itu fungsinya apa aja? Tujuan itu fungsinya cuma satu misteri. Yaitu preposisi. Fungsi preposisi adalah merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Seperti itu. Sir, kadang ada juga tujuan plus verb ing. Itu gimana ya? Nah, that's right, teman-teman. Tujuan itu kan tadi yang saya bilang tadi. I want to go to the market. Ya kan? Setelah tujuan itu diikuti the market. Itu kata benda. Nah, kalau tujuan diikuti verb ing, itu verb ingnya sebagai kata benda, teman-teman. Nah, tapi biasanya tujuan yang diikuti verb ing itu, biasanya sebelumnya nanti, itu ada kata yang memang gandengannya adalah tujuan. Contoh ya, teman-teman. Misalnya adalah kalimatnya seperti ini, misalnya. Memancing itu mirip dengan membaca. Misalnya ya. Memancing itu mirip dengan membaca. Nah, itu kalau di-translate, fishing, sorry, saya tulis pakai biasa saja, karena tulisan saya kalibri ya, teman-teman. Tidak bisa saya nulis Times New Roman. Jadi, saya tulis pakai ini saja. Fishing, memancing, itu sama dengan membaca. Nah, kita salah kalau cuman bilang gini. Fishing is similar to read. Itu salah, teman-teman. Jadi, harus dikasih objek, diikuti kata benda. Similar to reading. Nah, sama kayak kita bilang, wawan itu sama dengan rina, misalnya. Wawan is similar to rina. Jadi, beberapa to itu bukan diikuti verb satu, tapi diikuti kata benda. Nah, ketika to harus diikuti kata benda, kok diikuti verb setelahnya, maka verbnya itu harus dirubah menjadi kata benda. Istilahnya jaren, mis. Makanya dirubah menjadi verb ing. Verb ing itu adalah namanya jaren. Jaren itu kata benda yang dibuat dari kata kerja. Seperti itu. Berarti to yang diikuti verb satu tidak bisa digunakan sebagai verb. Betul, mister. Itu materi kita hari pertama. Atau ini saya tulis juga tadi di papan tulis. Maksudnya di layar masih ada. Jadi, to itu adalah salah satu jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Hanya bisa sebagai preposisi yang menjadi adverb. Ya, betul. Jadi, preposisi fungsinya menjadikan adverb. Preposisi itu ada banyak banget ya, teman-teman. Cuma nanti untuk lebih detailnya kita akan pelajari hari ketujuh. Kita step by step supaya tidak terlalu banyak dipelajari malah nggak masuk. Jadi, kita fokuskan satu dulu supaya bisa teman-teman puasai. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Nggak ada ya. Sebentar. Berarti verb yang nggak diikuti objek adalah verb 3 dan verb ing. Hati-hati, teman-teman. Misalnya, saya bilang seperti ini, teman-teman. Berarti verb yang nggak diikuti objek adalah verb 3 dan verb ing. Gimana ya? Misalnya gini. Kalimat dalam bahasa Indonesia gini. Kemarin saya jatuh dari sepeda. Atau saya jatuh dari sepeda kemarin. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Kemarin saya jatuh dari sepeda. Salah nggak apa-apa, teman-teman. Dicoba dulu. Kemarin pasti tahu ya semuanya. Yesterday. Terus, koma. I. Betul. Yesterday I fell from boleh. I fell off my bike juga boleh. Jadi, I fell from boleh. I fell off juga boleh. I fell off my bike, misalnya. Nah, teman-teman. Ini nggak ada objeknya. Kalau teman-teman lihat. Nah, itu nggak ada objeknya ya. Karena setelahnya fell itu diikuti preposition of. Preposition itu merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, pertanyaan saya. Fell itu verb keberapa? Ada yang tahu? Dua. Ya, betul. Dia adalah verb 2. Bukan verb 3. Jadi, kalau ditanya gini nih. Kalau ditanya, Sir, berarti kata kerja kok nggak ada objeknya setelahnya? Itu pasti dia adalah verb 3 atau verb in? Jawabannya tidak. Nah, yang menentukan apakah kata kerja itu ada objek setelahnya atau tidak, itu adalah arti dari kata kerja itu sendiri. Nah, kalau artinya jatuh, yaitu fall, tidak boleh diikuti objek walaupun dia verb 1, verb 2, verb SIS. verb 1, verb 1, dan seterusnya. Itu nggak boleh ada objeknya. Nah, tapi kalau kata kerjanya misalnya drop, artinya menjatuhkan. Nah, kalau menjatuhkan itu butuh objek. Seperti itu, mister. Entah itu verb 1, verb 2, verb SIS. Pasti setelahnya ada objeknya. Jadi, untuk menentukan apakah kata kerja itu diikuti objek atau tidak, itu dari maknanya, bukan dari bentuknya. Kecuali kalau sudah dipasifkan. Kalau sudah dipasifkan, memang aturannya tidak boleh dikasih objek lagi. Seperti itu. Oke, dapat ya. Makanya tadi di awal saya sampaikan, kalau kata kerja secara arti atau secara makna, makanya aturannya harus diartikan dulu. Teman-teman wajib tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya, nggak apa-apa. Itu it's okay, teman-teman. Mumpung masih buka kamus, itu kesempatan teman-teman untuk memperkaya voket. Seperti itu. Boleh kasih case yang kedua transitif lagi, sir? Oh, yang transitif ya, mis. Transitif itu berarti yang butuh objek. Oke, contohnya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Nah, ini seru, teman-teman. Misalnya ya, saya punya dua kalimat. Kalimat pertama berbunyi, saya membeli sebuah mobil, contoh yang gampang saja, saya membeli sebuah mobil kemarin. Kalimat kedua adalah, atau jangan saya deh, saya ganti ya, sayangnya saya ganti nama orang biar nanti ada banyak. Siti misalnya. Siti membeli sebuah mobil kemarin. Nah, kalimat kedua berbunyi, sebuah mobil dibeli oleh Siti kemarin. Nah, coba teman-teman translate yang nomor satu. Jangan takut salah, teman-teman coba dulu. Ya, that's right. I bought a car yesterday. I bought a car yesterday. Nah, sekarang saya pengen teman-teman coba, yang atas itu jelas ya, buy itu artinya transitif. Bisa pakai purchase, teman-teman. Gak apa-apa. Kalau teman-teman nanti di IELTS, lebih meningkatkan ban atau nilai teman-teman untuk bilang membeli pakai purchase gitu ya, teman-teman. Tapi kalau di TOEFL, gak masalah gitu. Jadi, I bought a car yesterday. Seperti itu. Eh, maaf. Siti ya, maaf. Teman-teman saya juga apa namanya, lupa tadi ya. Siti bought a car yesterday. Maaf, teman-teman. Nah, itu transitif ya. Dia butuh objek. Ini kalimatnya kalau kita analisa, subjeknya adalah Siti. Predikatnya adalah bought. Membeli, itu aktif. Pup 2. Objeknya adalah a car. Yesterday di situ sebagai keterangan waktu. Nah, sekarang kita pasifkan, teman-teman. Coba, yang kedua ini teman-teman translate ke dalam bahasa Inggris sebisa teman-teman dulu. Salah, gak apa-apa. Oke, ternyata ini. Yang pengen saya tekankan ke teman-teman adalah kata dibeli. Nah, dibeli di sini, dia adalah predikat, teman-teman. Ya, saya tulis saja biar nanti jadi patokan gitu. Eh, sebentar. Mana tadi? Nah, dibeli di nomor 2 itu. Dia fungsinya sebagai predikat. Dan dia pasif. Ada yang masih ingat, teman-teman. Predikat kalau pasif, itu bentuknya, itu apa? Bentuknya predikat dan pasif. Pasif kan tadi bentuknya cuma 2 tuh. Kalau yang predikat bagaimana? Kalau yang bukan predikat bagaimana? Ya, betul. Jadi kalau predikat dan dia pasif, itu bentuknya cuma 1. Yaitu to be yang mana diikuti oleh verb 3. Nah, untuk bilang dibeli, berarti ya, teman-teman, kita masukkan to be-nya dulu. Jadi be, kemudian membeli kan buy. Nah, kita carikan verb 3 dari membeli. yaitu bought. Jadi untuk bilang dibeli, itu adalah be bought. Untuk yang di dalam predikat ya, teman-teman. Nah, sekarang kita terapkan di dalam kalimat nomor 2. Maaf, teman-teman. Kita terapkan ke dalam ke nomor 2 ya. Nah, nomor 2 tadi bunyinya adalah sebuah mobil dibeli oleh Siti kemarin. Nah, sebuah mobil itu adalah a car. Nah, dibeli tadi adalah be verb 3, teman-teman. To be dari kata a car dan dia lampau, itu adalah was. Maksudnya lampau itu kan karena di situ ada kata yesterday. Yesterday itu masa lalu, teman-teman. Pakainya verb 2. Past ya. Jadi, a car was, to be-nya pakai was, baru diikuti verb 3, yaitu bought. Nah, kalau mau dikasih Siti, teman-teman, itu harus dikasih kata buy lagi. Maksud saya buy, kok ada laginya. Jadi, buy. Artinya oleh itu preposisi. By Siti, yesterday. Nah, ini adalah merubah dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Seperti itu. Gimana, mis? Apakah sudah dapat contoh dari kata kerja yang transitif, yaitu bentuk aktifnya dan bentuk pasifnya. Nah, kalau transitif atau yang butuh objek itu bisa aktif, bisa pasif. Tapi kalau kata kerja yang tidak butuh objek atau istilahnya intransitif, itu enggak bisa kita pasifkan. Seperti itu. Oke, sudah, sudah, sir. Terima kasih. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silahkan sebelum kita lanjut ke latihan. Aman ya? Atau kita coba kelatihan. Biar teman-teman nanti juga bisa merasakan sendiri. Nah, di sini ada satu sebentar. Di sini ada satu soal. Teman-teman coba dulu. Jangan takut benar ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Selamat menikmati. Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Bravo, bravo. Ya, semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama ya. Kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ ada was opened. Subject-nya adalah central part. Tidak ada predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap ya, teman-teman. Nah, mungkin ini selingan ya, teman-teman. Sebelum kita lanjut mencari jawabannya, saya mau tanya ke teman-teman. Open, di sini dia verb 2 atau verb 3? Open, di soal, itu dia verb 2 atau verb 3, teman-teman. Ya, betul. Berarti sudah dapat ya. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung nih. Kok bisa itu verb 2? Maaf. Kok bisa itu verb 3, bukan verb 2? Nah, karena sebelumnya ada auxiliary, teman-teman. Ada tubinya. Auxiliary tubi. Nah, kalau dia verb 2, tidak boleh pakai. To be. Verb 2 itu hanya bisa berdiri sendiri. Atau kalau teman-teman menemukan ada verb akhirannya ed, kok sebelumnya ada auxiliary yang fix, itu verb 3. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, kemudian kita sekarang cari jawabannya. Kalau yang alpha, di situ ada subject his design. Subjectnya adalah was, ya, teman-teman. Nah, tapi nggak ada conjunction. Alpha nggak bisa. karena subject predikatnya nanti jadi double. Kalau yang bravo, dia verb 3. Diikuti buy. Nah, kemungkinan bravo bisa karena kita tidak butuh predikat, dan verb 3 berdiri sendiri tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Kemudian, kalau yang charlie, ada subject he, predikatnya adalah design. Sama kayak yang alpha, nanti double subject predikat. Kalau yang delta itu predikat, teman-teman. Predikat itu tidak boleh muncul di awal kalimat. Jadi, delta nggak bisa. Oke, jadi jawabannya yang bravo. Apalagi di soal sudah ada predikat, masa dimasukin predikat lagi? Nggak bisa, ya. Jadi, jawabannya bravo nanti kalau diartikan, didesain oleh Frederick Law Olmsted Central Park di New York City dibuka ke publik di tahun 1957. Seperti itu. Oke, dicoba lagi, teman-teman. Nomor 2, silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Silakan. Oke, thumbs up, teman-teman. Dan ada jawaban alpha, Charlie, dan juga delta. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada is. Subjeknya adalah Veterans Day. Ya kan? Kemudian tarik ke belakang lagi. Tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu semuanya ada turunan kata kerja occur yang artinya terjadi. Ya kan, teman-teman? Kita cek satu-satu. Yang alpha itu verb SCS, teman-teman. Jelas ya, akhirnya ada S-nya. Nah, verb SCS itu fungsinya cuma satu di dalam kalimat, yaitu sebagai predikat. Nah, kalau di soal sudah ada predikat, tidak ada conjunction, ya kita tidak bisa memasukkan predikat lagi ya. Berarti alpha tidak bisa. Kalau yang bravo, itu ada subject lagi, ada predikat lagi, sedangkan di soal tidak ada conjunction. Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie, nah, occur disini dia verb 2 atau verb 3, teman-teman? 2. Verb 2. Betul, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman menemukan kata occur, akhirnya ED dan dia berdiri sendiri, fix dia verb 2. Karena occur itu kata kerja yang tidak butuh objek. Kata kerja yang tidak butuh objek, itu tidak bisa pasif, alias dia tidak punya bentuk verb 3 yang berdiri sendiri. Ataupun to be verb 3, seperti itu. Jadi, fix ini verb 2. Nah, verb 2 itu di dalam kalimat fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Nah, kalau kita masukkan di sini, nanti predikatnya double, teman-teman. Jadi, Charlie tidak bisa ya. Jawabannya adalah yang delta. Betul, nanti double predikat. Nah, nanti kalau diartikan, hari veteran merupakan sebuah hari untuk menghormati veteran-veteran militer yang terjadi di bulan November tanggal 11. Seperti itu. Nah, kalau ditanya sekarang, occurring sebagai apa, mister? Ocuring di situ namanya adalah present participle. Itu cuma nama. Tidak penting. Tidak perlu diingat. Intinya di situ dia sebagai penjelas kata a day. A day of honoring military veterans. Nah, a day kan hari, teman-teman. Hari itu adalah kata benda. Yang menjelaskan kata benda itu adalah kata sifat. Yang mengsifati kata benda itu adalah kata sifat. Sama kayak kita bilang gini, gadis yang cantik. Yang cantik itu adalah sifat. Beautiful itu sifat. Menjelaskan kata benda gadis. Kucing yang lucu. Yang lucu atau cute itu adalah kata sifat. Menjelaskan kata cat. Benda itu. Jadi yang fungsi kata sifat adalah menjelaskan kata benda. Biasanya kalau diartikan nanti ada yang-yang-nya. Nah, sama occurring di situ kan kalau diartikan yang terjadi. Nah, jadi fungsinya occurring di situ adalah kata sifat yang menjelaskan kata a day. Seperti itu. Atau mungkin gini teman-teman, ini ada sedikit intermezzo gitu ya atau tambahan. Jadi, verb ing itu fungsinya di kalimat ketika dia berdiri sendiri ya. Itu ada dua. Yang pertama, dia bisa berfungsi sebagai kata benda atau istilahnya jeren. Oke. Kemudian, verb ing yang kedua itu dia juga bisa menjadi kata sifat. Istilahnya present participle yang artinya nanti yang me. Seperti itu. Nah, cara menentukannya kalau verb ing itu sebagai kata benda atau adjektif gimana? Kita lihat tempatnya di mana. Kalau tempatnya di subjek ataupun objek, contoh ya, verb ing yang tempatnya di subjek, teman-teman. Memancing adalah hobiku. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya memancing adalah hobiku? Ditulis di chat ya. Jangan takut salah. Teman-teman coba dulu. Nanti kalau ada yang benar berarti saya pilih yang benar. Ya, that's right. Fishing is my hobby. Nah, kalau teman-teman fishing, dilihat fishing di situ ya, fishing itu adalah jeren, teman-teman. Dari kata fish itu kata kerja ya, bukan fish yang ikan. Karena kalau fish yang ikan nggak bisa ditambahkan Ing. Jadi, fishing is my hobby. Memancing adalah hobiku. Seperti itu. selain subjek, kata benda itu fungsinya juga sebagai objek. Nah, contohnya adalah saya menyukai memancing atau saya suka memancing. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Ya, betul. I like fishing. Nah, kalau teman-teman lihat, fishing di situ, yang kedua ya, yang I like fishing, itu tempatnya sebagai objek. Nah, jeren inilah yang tempatnya sebagai objek. Jadi, verb ing itu, yang jeren ya, itu sebagai subjek atau sebagai objek. Nah, ada juga, verb ing itu fungsinya sebagai adjektif, nanti letaknya di kalimat, dia pasti nempel di, ada dua tempatnya. Entah itu dia nempel di sebelumnya kata benda, kalau verb ingnya itu hanya satu kata ya, tapi dia juga bisa apa namanya, di setelahnya kata benda. Contoh ya, teman-teman. Contohnya, verb ing adalah ini, anak yang sedang menangis, seorang anak yang sedang menangis. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Seorang anak yang sedang menangis. Tapi itu bukan kalimat ya, teman-teman, itu frase. Seorang itu kalau a boy is crying nanti itu jadi kalimat, mister. atau gini deh, saya rubah kata-kata saya. Misalkan gini, ada seorang anak yang sedang menangis. Nah, bahasa Inggrisnya gimana? Ada seorang anak, ya betul, disitu ada yang menjawab. There, kalau mau dikasih ada ya, there is a crying boy, boleh, atau there is a boy crying. jadi boleh kita bilang there is a crying boy atau there is a boy crying, itu boleh juga. Tidak salah, teman-teman. Boleh, there is a crying girl, kalau anaknya itu adalah perempuan seperti itu. Ada seorang gadis yang menangis seperti itu. Jadi kita boleh, there is a child crying, oke, boleh juga. Jadi crying disitu menjelaskan kata child-nya, menjelaskan kata girl-nya, menjelaskan kata boy-nya. Nah yang mana? Itulah yang disebut dengan verb ing yang fungsinya sebagai adjektif, karena dia menjelaskan kata benda. Itu adalah fungsi dari kata sifat, menjelaskan kata benda. Seperti itu, mister. Gimana dapat ya? Itu alasan juga kenapa verb ing ketika dia berdiri sendiri tanpa auxeler sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Karena dia bukan lagi kata kerja, teman-teman. Dia berubah kelas kata. Kalau nggak kata benda, ya kata sifat. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi. Mulai dapat pelan-pelan seharusnya butuh latihan. That's right. Memang sebenarnya biar lebih lancap itu lewat latihan, teman-teman. Biar lebih lancap. Atau kita coba lanjut lagi ya. Teman-teman coba lagi. Nomor tiga. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. 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 Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban alpha, ada juga delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, ada juga bravo. Mari kita cek. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada predikat live, subjeknya sumin sex. Kemudian ada but yang sebelumnya ada satu komanya. Kalau fanboys, sebelumnya ada cuma satu koma seperti ini dan sebelumnya pas. Fanboys itu berarti menghubungkan dua subjek, dua predikat. Di sebelumnya sudah ada subjek predikat satu, maka setelahnya harus ada juga subjek sama predikatnya yang belum ada. Berarti kita diminta untuk mencari predikatnya. Cari ABCD yang bisa jadi predikat, antara alpha, kalau tidak itu delta. Bravo salah ya, karena Bravo tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Charlie juga sama, itu Verb Inc, tidak bisa jadi predikat. Sedangkan di sini kita butuh predikat. Yang bisa jadi predikat antara alpha sama delta. Nah, bedanya alpha sama delta apa? Yang alpha itu to be diikuti Verb 3. Nah, berarti dia pasif. Kalau yang delta itu Verb 1, berarti dia aktif. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya aktif sama pasif, kita harus tahu, teman-teman. Bedanya aktif sama pasif itu apa? Nah, kalau kata kerja itu aktif, dia butuh objek, ya harus ada objeknya. Kalau kata kerja yang butuh objek sudah dipasifkan, tidak boleh lagi punya objek. Nah, jadi cara mengetahui apakah kita butuhnya yang alpha atau yang delta, kita lihat di setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Nah, di setelah titik-titik itu ada kata solitary lives. Artinya adalah hidup, hidup atau kehidupan, sorry, cara hidup, cara hidup penyendiri. Oke? Cara hidup yang menyendiri, seperti itu. Dia adalah kata benda. Ya, berarti di situ ada objeknya. Berarti kita butuhnya yang aktif, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Ya, bukan yang alpha. Karena yang pasif tidak boleh punya objek. Ya, jadi saya ulangi lagi. Kalau kata kerja itu butuh objek dan tidak ada objeknya baru kita pasifkan. Tapi kalau ada objeknya tidak boleh dipasifkan. Karena kata kerja yang sudah dipasifkan tidak boleh lagi punya objek. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan beberapa jenis serangga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Tapi beberapa yang lain itu menjalani hidup soliter, seperti itu. Lanjut ke nomor empat. Silahkan, teman-teman. Dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Silahkan, teman-teman. Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya kompak menjawab bravo nih. Mari kita cek, teman-teman. Cari predikat dulu. Seperti biasa, kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Sedangkan kalimat wajib ada predikat. Di sini kita wajib masukkan predikat ya. Di situ subjeknya adalah woofs, teman-teman. Oke. Nah, hanya butuh predikat saja. Cari ABCD yang bisa jadi predikat. Yang alpha verb ink yang berdiri sendiri. Sebelumnya tidak ada auxelernya. Tidak bisa jadi predikat. Berarti alpha kita eliminasi. Kalau yang bravo ada verb satu. Dia aktif ya. Ada objeknya yaitu hauling. Artinya melolong. Kemungkinan bravo bisa kita tahan dulu. Kalau yang charlie ada predikat yaitu is used. Dia pasif. Tapi ada subjeknya. Nah, sedangkan di soal sudah ada subjek. Nanti jadi double subject, teman-teman. Charlie salahnya karena double subject ya. Nah, kalau yang delta, pertanyaan saya ke teman-teman. Yang delta itu use-nya dia verb 2 atau verb 3? Ya, betul. Dia adalah verb 3 ya. Alasannya gampang. Karena use itu butuh objek. Tapi setelahnya itu ada preposisi by. Berarti dia pasif. Betul. Dia pasif. Bukan aktif. Karena tidak ada objeknya. Padahal use butuh objek. Kalau ada kata kerja butuh objek, tidak ada objeknya. Berarti dia sudah dipasifkan. Nah, ini verb 3, teman-teman. Verb 3 tidak bisa jadi predikat kalau berdiri sendiri seperti ini. Nah, berarti jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan, para serigala itu menggunakan lolongan sebagai sebuah cara untuk mengumpulkan anggota-anggota kelompoknya untuk kegiatan kelompok. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Silahkan, teman-teman. Baik, thumbs up. Waktu sudah habis. Silahkan jawabannya, teman-teman, dikirim di chat. Ada jawaban alfa. Ada juga bravo. Ada juga charlie. Ada juga delta. Lengkap nih. Mari kita cek bersama kalau gitu. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada kata are beloved. Subjeknya adalah genocent novels. Di sebelumnya ada conjunction all. Ada conjunction all though. Ya, teman-teman. Maaf, saya mute dulu. Karena ada suara getaran headphone. Oke, di situ ada conjunction all though. Jadi, kalimat satu conjunction, satu subject, satu predikat. Berarti kita butuh satu subject predikat lagi. Nah, di setelah koma, itu ada works. Di sini bukan kata kerja, teman-teman. Itu kata benda. Ya, her works. Itu artinya karya-karyanya. Karena her itu bukan subject, teman-teman. Her itu adalah kata sifat di sini. Oke. Kemudian. Nah, tidak ada objek. Sorry. Maksud saya tidak ada predikatnya. Terus menabrak conjunction lagi. Nah, berarti di sini kita butuh predikat punyanya kata her works. Punyanya subject her works. Oke. Kemudian subject setelah conjunction win adalah si predikatnya adalah works. Fixed, kita butuh satu predikat lagi, teman-teman. Oke. Karena di soal hanya ada dua, maksud saya ada dua conjunction, tapi subjectnya tiga, predikatnya yang cuma dua. Kita butuh satu predikat lagi. Nah, kita cek ABCD yang mana yang bisa jadi predikat. Yang Bravo bisa jadi predikat karena dia auxiliary verb. Ya kan? Kalau yang Charlie, itu sudah pasti salah. Jadi yang menjawab Charlie tadi, salah ya, teman-teman. Kalau yang delta, auxiliary verb. Jadi kemungkinan delta juga bisa. Nah, sekarang yang alpha. Itu tantangan kita, teman-teman. Kalau ada verb berdiri sendiri, tapi akhirnya ID. Ini teman-teman perlu pecahkan dulu. Apakah dia verb 2? Apakah dia verb 3? Nah, cara memecahkannya gimana? Gimana cara kita bisa mengetahui apakah dia verb 2, verb 3? Artikan dulu verb 1-nya. Nah, verb 1 dari kata publish itu adalah publish artinya mempublikasikan atau menerbitkan. Nah, menerbitkan atau mempublikasikan itu butuh objek. Karena nggak mungkin kita hanya bilang, tahun depan saya ingin mempublikasikan. Nah, mempublikasikan apa? Harus ada lanjutannya. Ya kan? Harus ada objeknya. Nah, kita cek setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Halo, tes-tes. Teman-teman, suara saya bisa terdengar. Oke, masuk ya. Mohon maaf, teman-teman. Tadi suaranya juga sama seperti ini. Jadi, setelah hujan terus tadi ya di sini, teman-teman. Jadi, agak gangguan sinyalnya. Jadi, agak kesal juga ya. Tapi, nggak apa-apa. Mari kita lanjutkan. Di situ ada subject co-works. Kemudian, nah tadi kan kita pengen tahu nih, publish itu verb 2 atau verb 3 dengan cara melihat setelahnya ada objeknya atau tidak. Secara, publish ini kan butuh objek. Mempublikasikan itu butuh objek. Nah, setelah titik-titik ada kata anonymously. Kalau teman-teman menemukan kata yang akhirnya obviously, obviously seperti ini. Ini adalah keterangan. Halo, tes-tes. Teman-teman, suara saya bisa terdengar. Rekamannya jalan, teman-teman. Rekamannya masih jalan, aman. Tapi suara saya terdengar nggak, teman-teman? Halo, cek-cek. Oh, sekarang aman ya. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut. Kalau teman-teman menemukan ada kata obviously, obviously seperti ini, itu adalah kata keterangan. Nah, kata keterangan itu tidak bisa jadi objek, teman-teman. Yang bisa jadi objek itu sama kayak subject. Kalau nggak kata benda, ya kata ganti, seperti itu. Nah, berarti di sini karena publish itu butuh objek, tapi kok nggak ada objeknya? Berarti publish ini yang alpha dia, fob 3. Nah, fob 3 itu tidak bisa jadi predikat, sedangkan di titik-titik kita ada di butuh predikat. Nah, berarti alpha nggak bisa ya. Jadi jawabannya hanya antara bravo atau delta. Kalau ada seperti ini, kita lihat bedanya apa. Yang bravo bedanya had published, dia aktif, teman-teman. Sedangkan yang delta itu were published, to be diikuti fob 3, itu pasif. Nah, untuk mengetahui kita butuhnya yang aktif atau pasif, tadi kita lihat setelahnya ada objek nggak? Setelahnya titik-titik. Tadi kan nggak ada. Nah, berarti kita butuhnya yang pasif. Oke, nah berarti jawabannya jelas ya. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Bukan yang bravo. Nah, nanti kalau diartikan, meskipun novel-novelnya Jane Austens itu sangat disukai saat ini. Karya-karyanya atau novel-novelnya itu dipublikasikan secara anonimus. Anonimus itu nggak tahu siapa yang bikin novel itu gitu ya. Ketika dia masih hidup dulu. Jadi orang-orang nggak tahu kalau itu bikinannya Jane Austen, seperti itu. Jadi karya-karyanya dipublikasikan gitu ya, bukan mempublikasikan. Masa karya-karya mempublikasikan seperti itu. Jadi jawabannya delta. Oke, lanjut lagi ke number six. Jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang. Moga, teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya, teman-teman, dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Ada jawaban Alpha, juga ada jawaban Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, ada juga delta. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu, teman-teman. Di situ ada kata became. Itu predikat. Subjeknya adalah Mercury. Kemudian, nggak ada kata kerja lagi ya, sebagai predikat. Juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, artinya kalimat sudah lengkap. Tapi, kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan dari kata kerja receive. Artinya menerima. Nah, kita cek, teman-teman. A, B, C, D. Yang Alpha, receive. Di situ verb 2 atau verb 3, teman-teman. Yang Alpha. Kalau kita masukkan ke titik-titik di situ, nanti receive ini verb 2 atau verb 3? Ya, dia verb 2 ya, teman-teman. Kenapa? Alasannya kenapa? Sebelum saya ngasih tahu, kira-kira kenapa. Ya, betul. Itu verb 2. Tapi, alasannya kenapa? Ada objek setelahnya. Betul. Jadi, receive di sini, dia adalah verb 2. Nah, verb 2 itu fungsinya sebagai predikat. Kita nggak bisa memasukkan predikat lagi di sini, karena nanti predikatnya double. Ya, teman-teman. Jadi, Alpha nggak bisa. Nah, kalau yang Bravo, ada subjek, ada predikat, tapi nggak ada conjunction. Bravo nggak bisa, teman-teman. Nah, Delta juga nggak bisa ya, karena auxiliary verb hanya sebagai predikat. Dan kita nggak butuh predikat lagi kan di soal, karena nggak ada conjunction juga. Jadi, nggak bisa dimasukkan predikat lagi. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Nah, dia bukan predikat, dan juga dia aktif karena ada objeknya. Nah, nanti kalau diartikan, di tahun 1903, Marie Curie menjadi wanita pertama untuk menerima penghargaan Nobel di bidang fisika atas penelitiannya mengenai radioaktivity. Seperti itu. Kalau teman-teman itu sudah terbiasa, enak kok, teman-teman. Memang karena ini baru kenalan aja ya. Maksudnya, dengan bab ini, maka teman-teman nanti harus sering membiasakan. Oke? Sering-sering latihan supaya nanti di luar kepala. That's right. Oke, lanjut lagi ke nomor tujuh. Jangan takut benar. Salah itu wajar. Dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Sering-sering latihan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Bravo, Charlie, dan juga Delta. Baik, kita cek bareng. Apakah Bravo, Charlie, atau Delta, atau A bahkan yang ada conjunction-nya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada predikat. Ternyata nggak ada, teman-teman. Berarti di titik-titik kita butuhnya yang predikat. Subjeknya adalah Grace Hopper. Nah, kapan hari? Kalau saya nggak salah, entah di sesi sore atau sesi malam ada yang bertanya tentang A-Positif. Nah, inilah yang disebut dengan A-Positif, teman-teman. Ya, A-Positif ini hanya informasi tambahan saja. Ini kalau teman-teman hapus. Jadi, kalau misalnya ya, ada koma di tengah kalimat. Nggak ada subjek predikat di dalamnya, itu hapus saja. Terutama itu adalah kata benda seperti ini, itu hapus saja. Nggak usah dianggap seperti itu. Karena itu yang disebut dengan A-Positif atau informasi tambahan. Ya, jadi di sini kita hanya butuh predikat saja. Cari A-B-C-D yang predikat saja. Nah, yang Alpha itu memang ada predikatnya. Nah, tapi yang bikin salah adalah ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek dan predikat di kalimatnya nanti itu hanya ada satu, teman-teman. Oke? Kalau yang Bravo, pertanyaan saya ke teman-teman. Yang Bravo itu dia VOP2 atau VOP3? Ya, betul. Dia adalah VOP3. Ada yang menjawab VOP2, Miss Laila nih. Kenapa? Mungkin yang menjawab VOP3 nih. Alasannya kenapa, teman-teman? Kenapa dia VOP3? Tapi yang benar adalah VOP3. Ya, kenapa? Oh ya, that's right. Di situ, Mr. Fikri menjawab. Nggak ada objeknya, maksudnya gitu ya. Nah, artinya nanti ditunjuk seperti itu. Bukan menunjuk. Kalau kita artikan menunjuk, Grace Hopper menunjuk sebagai seorang lieutenant. Nggak enak. Menunjuk siapa sebagai seorang lieutenant. Karena ada yang hilang. Nah, berarti dia VOP3. Dia pasif, teman-teman. Nah, pasif VOP3 itu tidak bisa jadi predikat. Sedangkan di soal tadi kita butuhnya predikat. Artinya Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek lagi. Kita hanya butuh predikat saja. Jadi Charlie salah karena ada double subjek. Charlie nggak bisa. Kita hanya butuh predikat saja. Nah, jawabannya adalah yang delta. Itu predikat dan dia pasif, teman-teman. Nanti kalau diartikan, Grace Hopper, yang merupakan seorang ilmuwan komputer, ditunjuk sebagai seorang lieutenant di Angkatan Laut atau di Navy-nya Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Seperti itu. Jadi bukan menunjuk, tapi ditunjuk ya. Karena nggak ada objeknya. Kalau diartikan menunjuk, nanti ada yang hambar. Kalau masakan itu hambar seperti itu. Ada yang hilang. Lanjut lagi ke nomor delapan. Sebentar, saya hapus dulu untuk corot-corot ceritanya. Silahkan, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban bravo dan juga delta. Oke, mari kita cek bersama. Seperti biasa, cari predikat dulu di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman ya. Ada predikat nggak teman-teman di soal? Kalau ada, yang mana? Oke, nggak ada ya. No, right? Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Nah, di depan sendiri itu ada subjek yaitu experiments. Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan predikat saja. Otomatis alfa salah. Untung nggak ada yang jawab alfa ya. Nah, Charlie ini sebenarnya bisa jadi predikat, teman-teman. Tapi kenapa? Tidak ada yang memilih Charlie. Atau kenapa Charlie ini salah menurut, teman-teman? Sempat pikir, Chaser. Karena kita butuh yang pasif karena tidak ada objek. Betul. Ya, that's right. Jadi gini ya, teman-teman. Kalau yang Charlie itu to be fob ing. To be kalau dia ketemunya fob ing itu tetap aktif. Ya kan? Sedangkan setelahnya titik-titik tidak ada objeknya. Kita butuhnya pasif berarti bukan yang aktif. Karena kendak sendiri artinya melakukan, teman-teman. Nah, melakukan kan butuh objek. Karena nggak mungkin kita hanya bilang ke orang, Pak, saya ingin melakukan. Atau misalkan kalau saya ketemu seseorang duduk di taman nih. Misalkan mbak-mbak. Mbak, saya ingin melakukan. Nah, ambigu, teman-teman. Nanti malah jadi kemana-mana seperti itu. Nanti mbaknya pasti tanya, melakukan apa, Mas? Jadi melakukan itu butuh objek, guys. Oke. Nah, sedangkan di setelah titik-titik tidak ada objeknya. Artinya kita nggak bisa pilih yang aktif. Nggak bisa pilih yang Charlie. Oke. Jadi antara Bravo atau Delta. Kita cek aja. Kalau yang Bravo itu kan sudah pasti predikat. Auxiliary fob, ya kan, teman-teman. Nah, sekarang kita cek. Yang delta itu dia fob 3 atau fob 2. Teman-teman. Conducted itu fob 2 atau fob 3 yang dipilihan delta. Oke, betul. Fob 3 ya. Dia adalah fob 3, teman-teman. Bukan fob 2. Alasannya kenapa, teman-teman? Ya, betul. Karena setelahnya itu tidak ada objeknya. Sedangkan kendak itu kan melakukan. Melakukan itu butuh objek. Kalau ada kata kerja yang butuh objek, tapi kok tidak ada objek setelahnya, berarti dia pasif. Nah, pasif itu bentuknya to be fob 3 atau fob 3 saja. Nah, ini fob 3 saja, teman-teman. Nah, fob 3 saja itu nggak bisa jadi predikat. Harus ada auxiliary-nya sebelumnya. Jadi, yang delta ini salah ya. Karena tidak ada auxiliary sebelumnya. Oke. Jadi, jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau diartikan, eksperimen-eksperimen di bidang atau dalam observasi-observasi gelombang gravitasi, telah diadakan atau telah dilakukan oleh para ilmuwan di sekeliling atau di seluruh dunia sebelum penemuannya di tahun 2015. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Ke nomor 9. Dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Terima kasih. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya, teman-teman, dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, ada juga jawaban bravo. Oke, antara Charlie atau bravo. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, dicari predikat dulu. Di situ ada is called. Kita cari subjeknya. Nah, di situ ada kata benda foton sebenarnya, teman-teman. Foton sini kan kata benda, cuman ini bukan subjek. Kenapa? Karena dia jamak. Emang kata benda jamak tidak bisa jadi subjek ya, sir? Bukan gara-gara masalah bendanya jamak atau tunggal tidak bisa jadi subjek, teman-teman. Kalau subjeknya jamak itu harusnya bukan pakai is. Harusnya pakai art. Tapi kan di predikat pakainya is. Nah, berarti ini bukan subjeknya. Nah, kata benda itu kalau bukan subjek berarti objek. Pasti dia objeknya sesuatu. Kita cek ABCD ya. Yang alpha, converted. Nah, kalau ada objeknya, converted itu berarti FOB 2 atau FOB 3, teman-teman. Ya, yang alpha itu FOB 2 ya. Nah, FOB 2 itu fungsinya di kalimat hanya sebagai predikat. Kita nggak bisa memasukkan predikat lagi karena nanti predikatnya double. Seperti itu. Dan juga predikat nggak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure to fall. Nah, kalau yang bravo itu to be diikuti FOB 3. Itu pasif. Pasif tidak boleh punya objek. Iya kan? Berarti bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, di situ ada converting. Nah, kemungkinan Charlie bisa. Jeron istilahnya. Betul. Jadi, kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang delta, ada jeron sebagai subjek. Yang bikin salah ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction. Kalau subjek predikatnya di dalam kalimat itu hanya ada satu. Nah, yaudah. Berarti jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau diartikan, merubah atau mengubah foton menjadi energi listrik disebut fotovoltaic conversion atau perubahan fotovoltaic. Nah, ini proses yang dipakai oleh solar panel seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang Charlie. Ya, teman-teman. Oke, terakhir nomor 10. Dicoba lagi 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Selamat menikmati. Oke, 3 flutik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Baik ada jawaban bravo. Bravo ada juga alfa. Oke, mari kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada kata is. Itu adalah predikatnya. Subjeknya adalah kata that, ya teman-teman. Hati-hati. That di sini bukan conjunction. Kenapa? Karena ada koma sebelumnya. Nah, ini informasi khusus, teman-teman. Tapi ini sebenarnya hanya dibahas di kelas IELTS ya. Kalau teman-teman nanti belajar IELTS. Pengen ambil tes IELTS. Kemudian kan ada writing tuh di situ. Dan kebetulan teman-teman mau pakai conjunction that. Entah itu yang artinya yang atau conjunction that. Yang artinya bahwa. Nah, itu sebelumnya nggak boleh dikasih koma, teman-teman. Conjunction that itu sebelumnya nggak boleh dikasih koma. Seperti itu. Jadi, kalau teman-teman dimenemukan di soal Tufel. Kalau ada koma setelahnya that. Itu artinya that-nya bukan conjunction. Nah, that itu selain conjunction. Kelas katanya adalah salah satunya ya. Pronoun atau kata ganti. Jadi, that di sini dia adalah kata ganti. Artinya itu. Sama kayak that is my book. That is my money, misalnya. Jadi, that di situ adalah kata ganti sebagai subjek. Jadi, kalimat ini sudah lengkap ya. Sudah memiliki subjek dan juga predikat. Kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada turunan dari kata kerja compare, teman-teman. Artinya membandingkan. Nah, membandingkan itu butuh objek ya. Sedangkan setelahnya titik-titik tidak ada objeknya. Kalau ada kata kerja. Butuh objek, kalau tidak ada objeknya. Maka harus dipasifkan. Nah, kebetulan di pilihan ganda. Yang berbentuk pasif itu cuma satu. Oke. Jadi, jawabannya cuma itu, teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Itu verb tiga. Nah, kalau yang... Sebentar, saya hapus dulu. Nah, kalau yang bravo itu verb ink. Verb ink nanti harus ada objeknya kalau compare. Karena compare itu butuh objek. Sedangkan kalau tidak ada objeknya, jangan diaktifkan, tapi dipasifkan. Kalau Charlie itu be verb ink, bukan verb tiga. Berarti dia aktif, bukan pasif. Tidak bisa ya. Kalau yang delta, sama. Have compare itu alasannya ada dua. Yang delta ini salah. Dia itu predikat. Tidak boleh muncul di awal kalimat. Kemudian, di soal sudah ada predikat. Kita tidak butuh predikat lagi. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan, teman-teman. Jawabannya alpha ya. Nanti kalau diartikan, dibandingkan dengan rentang hidup dari serangga-serangga yang lain. Rentang hidup dari mayflies. Itu sangatlah singkat. Nah, mayfly sendiri adalah sejenis lalat ini ya, teman-teman. Saya tidak tahu bahasa Indonesia ini apa itu. Nah, mungkin ada pertanyaan nih sebelum we dismiss the class. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Iya, sejenis dragonfly gitu ya. Karena fly itu banyak banget, teman-teman. Fruit fly, ada dragonfly, ada apa lagi? Tomcat, boleh. Tomcat itu bahasa Inggris loh, teman-teman. Ada itu di kamus, kata Tomcat. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya simpulkan lagi ya. Siapa tahu tadi ada yang baru masuk. Jadi, kata kerja itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang predikat, ada yang bukan. Nah, kata kerja yang predikat itu adalah verb 1, verb SIS, kemudian verb 2, dan auxiliary verb. Wah, sampai ke bawah-bawah ya, teman-teman. Kalau kata kerja yang bukan predikat itu adalah verb ing, verb 3, dan auxiliary verb. Nah, hari ini kita belajar aktif sama pasif untuk membedakan verb 2 sama verb 3. Nah, intinya gini, teman-teman. Bentuk pasif itu cuma dua, yaitu to be diikuti verb 3 atau verb 3 yang berdiri sendiri. Bedanya kalau b-verb 3 dia predikat, kalau verb 3 yang berdiri sendiri itu bukan predikat. Seperti itu. Oke? Nah, selain b-verb 3 atau verb 3, dia adalah aktif. Kalau butuh objek, ya harus dikasih objek. Kalau tidak butuh objek, ya jangan seperti itu. Congcorang. Saya tidak tahu bagaimana Anda menangkannya. Ya, mungkin congcorang. Tiap tempat namanya beda gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Kalau tidak ada, atau nanti ketika teman-teman latihan, ada pertanyaan, boleh jawab di saya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak untuk hari ini. Semangat, teman-teman. Saya harap you can keep up with the material. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a great day. Nanti ditanyakan ya, untuk bedanya kelas kata yang lain. Di chat, mister. Silahkan. Terima kasih. Selamat menikmati.